Intro Adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang besaran fisika dan pengukuran Jadi pada soal diketahui sebuah data, tabel pada gambar Jadi ada data pengukuran sebuah meja Yang pertama ada data panjang meja itu 4,38 cm Lebarnya 3,79 cm Kemudian yang kedua ada 4,35 cm untuk panjangnya dan lebarnya 3,37 cm Yang terakhir untuk pengukurannya panjang meja adalah 4,37 cm Dan lebarnya adalah 3,77 cm Yang ditanyakan yang pertama adalah luas rata-rata papan Kemudian yang kedua adalah kesalahan relatif rata-rata Dan yang terakhir luas meja yang dapat dipertanggungjawabkan Seperti itu Jadi maksudnya adalah papan ini adalah yang menjadi meja ya Jadi yang bagian atasnya Yang berupa bidang datar Kemudian untuk menjawab soal ini adik-adik perlu mengingat luas dari persegi panjang Yaitu panjang dikalikan dengan lebar Selanjutnya aturan perkalian angka penting Jadi jika dilakukan perkalian suatu bilangan Maka hasil kalinya Harus memiliki angka penting Sebanyak angka penting yang paling sedikit Dari bilangan pengali Jadi perkalian Jadi perkalian Angka penting Itu harus Paling sedikit Dari bilangan pengalinya Selanjutnya Untuk mencari kesalahan relatif Atau ketidakpastian relatif Rumusnya adalah Delta X per X dikalikan 100% Dimana X Adalah Jumlah dari X X ke 1, 2, dan seterusnya Dibagi dengan N besar Dimana delta X Itu di samping saja Sama dengan 1 per N Dikalikan dengan Akar N dikali Jumlah Dari X ke Y dikawadratkan Dikurangi Jumlah X ke Y Semuanya Baru kemudian dikawadratkan Dibagi dengan N dikurang 1 Baik Pertama kita tentukan Terlebih dahulu Luas rata-rata papan Kita hitung Masing-masing Luas untuk setiap data Jadi luas yang pertama Itu adalah Ajang kali lebar 4,38 Dikalikan dengan 3,79 Hasilnya adalah 16,6 cm Persegi Kemudian luas yang kedua Yaitu 4,35 Dikalikan dengan 3,77 Sama dengan 16,4 cm Persegi Dan luas yang ketiga Yaitu 4,37 Dikalikan dengan 3,77 Hasilnya adalah 16,5 cm Persegi Kemudian kita cari Rata-ratanya Sehingga luas Rata-rata Sama dengan Luas 1 Ditambah luas 2 Dan ditambah luas ketiga Dibagi dengan Jumlah luasnya Ada 3 jumlah 3 data Sehingga 16,6 Ditambah 16,4 Ditambah 16,5 Dibagi 3 Sama dengan 16,5 cm Persegi Inilah Rata-rata Dari luasnya Sehingga Ini jawaban Untuk pertanyaan Yang A A Selanjutnya Kita tentukan Kesalahan Relatif Rata-rata Jadi Kita cari Dulu Untuk Nilai X Yaitu Sama dengan Jumlah Seluruh X ke I Dibagi Dengan N Sama dengan Jumlah Seluruh X Yaitu Adalah 49,5 Dibagi Dengan 3 Sama dengan 16,5 Ini sama dengan Nilai rata-rata Tadi ya 16,5 Kemudian Jumlah X ke I Yang dikuadratkan Oke Jumlah X ke I Yang dikuadratkan Jadi Kita jumlahkan 268,96 Ditambah 272,25 Dan yang terakhir Untuk luas yang ketiga Kita kodekan juga 275,56 Hasilnya adalah 816,77 Kemudian Kita tentukan Delta X Delta X sama dengan 1 per N Dikalikan dengan Akar N dikalikan Sigma XI Yang dikuadratkan Dikurangi dengan Sigma XI Terlebih dahulu Baru dikuadratkan Dibagi dengan N dikurang 1 Yaitu adalah 1 per 3 Dikalikan dengan Akar 3 Dikali 816 Koma 77 Dikurangi dengan 49,5 Dikurangi dengan Dibagi dengan 3 kurang 1 Yaitu adalah 2 Kita langsung saja Hasilnya adalah Sepertiga Dikalikan dengan Akar 0,06 Per 2 Sama dengan 0,06 Ini untuk Delta X Sehingga Kesalahan relatifnya Yang sudah kita Bahas di awal Rumusnya adalah Delta X Per X Dikalikan 100% Sehingga Kesalahan relatifnya Adalah 0,06 Dibagi dengan 16,5 Dikalikan 100% Hasilnya Sama dengan 0,36% Ini lah untuk Jawaban yang B Jadi untuk Kesalahan relatif Rata-ratanya adalah 0,36% Terakhir untuk Pertanyaan yang C Kita tentukan Luas yang dapat Dibatang jawabkan Rumusnya adalah Itu luas Rata-rata Kita jumlahkan Plus minus Maksudnya Dengan Delta X Tinggal kita input saja Nilainya X Yaitu tadi adalah 16,5 Yaitu Luas rata-rata Plus minus Untuk toleransinya 0,06 Yang tadi sudah kita Hitung juga Untuk delta X Sentimeter Persegi Mengapa dipilih 0,06 Karena Berdasarkan aturan Disepakati Kesalahan relatif 0,36% Yang tadi sudah kita hitung Itu berhak Atas 3 Angka penting Sehingga 0,06 Memiliki 3 Angka penting Itu termasuk Kedalam Luas Yang dapat Dibatang jawabkan Terima kasih Semoga dapat dipahami Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!